Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kesempatan kali ini eh saya akan unboxing paket case acrylic ya teman-teman untuk monitoring open wrt yang saya bawa ini teman-teman untuk monitoring open wrt ini sudah fix ya dari developernya sudah saya minta in fix fixnya mungkin masih ada beberapa bug sih oke di sini bisa disentuh ya sekarang teman-teman ini ada tema satu nah untuk tema satu seperti ini yang seperti biasanya dan untuk HG 680p untuk modelnya nih kan biar tulisannya kemarin panjang banget ya teman-teman sampai tembus di sini nih ini sekarang sudah saya minta fix biar dipotong aja sampai GXL seperti itu teman-teman Oke ini tema satu sama seperti yang kemarin 5 satunya teman-teman Oke ini saya ganti temanya sebentar 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 agak lemot soalnya teman-teman oke ini tema satu terus kita masuk ke tema dua nah teman-teman seperti ini sama tetap sama ya terus kembali ke menu setting pilihan disitu bar nya masuk ke tema tiga yang ini teman-teman oke ini tema tiga tema tiganya cukup keren ini kayaknya kombinasi antara tema satu dan tema dua ya teman-teman dikombinasi sama si developer nah disini kan ada nih namanya build power by slow motion teman-teman ini keren banget untuk untuk apa monitoringnya cuman ini teman-teman kendala disentuhkan aja sih ini kan apa ya bukan bukan kayak layar HP ini kayak layar-layar HP jaman dulu teman-teman jadi perlu dikalibrasi dulu biar sentuhnya enak makanya pakai begini ya teman-teman oke ini dua ini emang masuknya agak susah teman-teman cuman kalau udah masuk enak gitu nah teman-teman satu nih Hai nah ini seperti ini teman-teman kalau kadang susah kadang enak nah ini sudah masukkan terus teman-teman enak enak disini kita bisa ke resep teman-teman bisa kita reset terus apa ya ini ada mana-mana yang lain teman-teman set so monitoring faktori reset ya terus ini setting untuk Wi-Fi yang akan kita gunakan teman-teman seperti itu di sini saya paling suka di tema tiga sih Hai ke masuk ke mati aja ya teman-teman oke dan disini saya akan unboxing untuk casenya ini enggak tahu ya ngepas apa enggak teman-teman Hai dan mohon maaf sekarang jam berapa nih jam 8 8 lebih 6 teman-teman ini banyak motor-motor lewat di tempat saya teman-teman kan pagi-pagi nih saya rekamnya karena tadi malam tuh pas nge-setting sama masih itu Bang dari slow motion namanya juga nggak tahu siapa ya itu setting-settingnya teman-teman agak lama oke disini saya akan pasang oh ya kemarin lupa sih saya akan pas request itu kan ini enggak ini sih teman-teman enggak saya kasih disini mungkin bakalan kak persis atau gimana enggak tahu teman-teman oke sekarang kita coba aja buka aduh emang kesalahan sih harusnya kalau ngerti jam segini tuh harusnya ya jam-jam sepi kayak jam 2 jam jam satu malam gitu buat merekam enak Wah dapat kembali yang teman-teman ini baik banget kembali 10.000 teman-teman terus sampai di set dikasih duit saya teman-teman Oke disini kita buka casenya ini saya buatnya di toko andalan saya teman-teman rich text.idn rich acrylic kalau nggak salah tokonya yang yaitu rich rich acrylic teman-teman oke seperti ini ini biar nggak kelamaan teman-teman ini kan sambil buka-buka dari ini ya dari apa sih ini namanya stiker untuk acrylic ini saya pause sebentar teman-teman nanti saya akan lanjut setelah pas mau pemasangan teman-teman oke di sini saya sampai dulu untuk casenya ini seperti ini secara saya buka isolasi ini teman-teman ini makasih untuk Bang Bang rich karena dikasih 10.000 teman-teman lumayan ini oke seperti ini tuh kan beneran yang saya tebak teman-teman di bagian sini nih di bagian case saya coba deh itu bakal nabrak teman-teman oh nggak apa-apa sih tuh kan nabrak nabrak sama yang ini teman-teman sama yang ini nih pin-pinnya ya nabrak enggak sih nggak tahu deh kita coba dulu nanti ya harusnya aman oke kita coba teman-teman terus disini saya akan pause buat ini teman-teman saya terus cepat aja ya buat membuka dari stiker-stikernya teman-teman oke teman-teman jadi untuk casenya sudah terpasang ya seperti ini menurutku ini keren banget dari yang sebelumnya tuh kayak jadi kalau di kayak apa ya kalau dikasih case tuh kan case buat sendiri ini kalau dikasih akhir itu keren banget oke nah ini kabel-kabel di dalam banyak banget terus disini saya kasih kasih kipas ya teman-teman ini ada rongga-rongga udara buat masuk anginnya ini cuman nggak terlalu kenceng sih 5 volt soalnya eh 3 volt sih cuma bisa muter aja nggak nggak kenceng gitu kan oke terus kayak sekarang saya akan coba nyalain coba nyalain coba nyalain sebentar 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 oke nyala oke sebentar oke nyala teman-teman terus kipas di belakang muter ya teman-teman teman-teman cuman anginnya standar sih nggak kenceng nggak berisik enak oke seperti ini nah ini kan gini enak nih ini bisa dipilih nah teman-teman oke seperti ini teman-teman tuh sebenarnya lebih apa ya lebih enak juga sih dilihat teman-teman kalau di tema 3 itu mirip nah susah banget bentar 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 oke kalau di tema 3 itu hampir mirip dengan tema 1 ini kayaknya kombinasi ya antara tema 2 dan tema 3 teman-teman ini ada yang berwarna ada yang enggak disini enggak berwarna teman-teman terus ada yang berwarna seperti itu ini kayaknya gabungan ya terus ini untuk posisi chargernya itu kan di case itu kan di bawah sebelumnya teman-teman cuma saya alihkan ke atas biar cowoknya kan biasanya saya dudukin seperti ini nih buat nge-pump apa buat mantau teman-teman oke terus oke coba lanjut ke tema 2 tema 2 oke untuk tema 2 seperti ini teman-teman oke keren banget gila kayak HP aja nih teman-teman oke seperti ini oke mantap jadi untuk gonta ganti tema enggak harus via web ya teman-teman enggak harus masuk ke web dari ini teman-teman dari apa ini monitoringnya kipasnya muter ini kabel cuman banyak banget kalau putih transparan kurang bagus ya teman-teman kalau hitam transparan ini keren keren sih mantap oke kita ganti ke tema 3 tema 3 saya suka tema 3 soalnya oke seperti ini suka tema 3 dan tema 1 eh suka semua sih oke keren ya untuk tema untuk case nya teman-teman oke terus untuk SP nya ini nanti jika ada yang tanya gimana cara pesetnya gitu ya tinggal gini pakai colokan nah seperti ini saya coba ya nah itu dipencet pakai ini pakai jarum teman-teman tinggal pencet aja sih nah itu kan gerasat lagi seperti itu teman-teman oke saya akan coba ganti ke tema 1 teman-teman tema 1 oke tema 1 itu standar simple enak dilihat teman-teman oke seperti ini saya ambil seperti ini teman-teman bisa lihat ini kipasnya muter muter ya kipasnya oke untuk case nya ini saya dapat harga 50 plus dapat kembali yang tadi itu 10 ribut di dalam kontaknya teman-teman seperti ini oke oke mantap sekarang coba saya ubah ke tema 2 teman-teman karena kan dia berdiri cuma di tema 2 teman-teman dan ini kekurangannya emang sentuhnya doang sih agak susah gimana ya coba saya reset dulu coba cabut coba emang sentuhnya sih ini agak kurang responsif teman-teman oke tuh langsung bisa habis di cabut colok ke tema 2 nah di tema 2 ini seperti ini oke jadi tebal ya ini enggak tebal-tebal banget sih standard monitoring juga masih pantas ini terus ini ada grafiknya di bawah sini teman-teman ada grafiknya oke bener kan kata saya ini kayak gabungan teman-teman yang ini mirip soalnya oke disini ada ini namanya yang logik mason gxl s905x kalau nggak satu pajangannya terus p212 seperti itu saya minta di potong aja biar nggak kepanjangan teksnya oke disini ada total today di hari ini teman-teman yes yesterday kemarin 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 gitu terus month bulan ini teman-teman oke bisa dilihat upload download download apa download upload download upload download upload download upload download upload seperti itu oke keren sih tema 2 nya teman-teman dan untuk posisinya bisa berdiri seperti ini karena ini kan apa ya ujungnya datar ya oke sekarang saya pindah ke tema tema 1 ya oke yang di tema 1 ini doang sih yang ini agak susah tentunya kalau kadang-kadang susah sih oke seperti ini teman-teman untuk review case dan perfect dari monitoring upon wrt yang mungkin ini sudah di fix dari developernya terimakasih untuk developer dari bank slow motion dari slow motion dan terimakasih untuk rich acrylic yang sudah membuatkan case untuk saya teman-teman ini saya saya suka banget dan puas banget karena semalaman semalaman begandang sama ini si developernya sampai ketiduran saya teman-teman oke saya puas banget pokoknya dan jika teman-teman ingin beli untuk case mungkin ya untuk case nya silahkan teman-teman klik link di deskripsi nanti saya akan kasih linknya dan untuk teman-teman yang ingin beli untuk monitoringnya nanti tetap ya saya akan kasih link di deskripsi untuk case acrylic itu pesan ya teman-teman nanti accept untuk toko nya di saya beli di toko oran di shopee teman-teman untuk case acrylicnya itu teman-teman chat untuk penjual supaya dibuatin case acrylic untuk monitoring open RT seperti itu aja teman-teman yang sama di channel saya pokoknya dia tahu kok dia tahu terus untuk harga untuk monitoring itu emang mahal ya teman-teman ya sebanding dengan cara membuatnya penjualnya itu kan ilmu ya enggak semua orang punya teman-teman kayaknya apa ini enggak masuk enggak semua orang kan punya teman-teman makanya kalau mahal ya wajar karena sebanding dengan rumitnya cara membuat monitoring ini teman-teman saya pun enggak bisa jujur aja sih saya pun enggak bisa membuat seperti ini teman-teman oke sekian teman-teman untuk review dan unboxing case acrylicnya perserta review untuk monitornya dan ada jika ada kurang apa kesalahan kata saya mohon maaf teman-teman karena ini hanya review seadanya ya teman-teman oke sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman jika ingin membeli silahkan sekian dari saya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh